Halo guys, jumpa kembali lagi dengan saya di channel Insanter Kepo ya guys Oke guys, di kesempatan kali ini saya bakalan memodifikasi conoran kenalpot Yamaha Fiction saya Yang kebetulan saya pengen ganti kelambi atau kulit karena di awal lebaran ini Awal puasa ya, awal puasa Ramadan ini saya pengen tampil beda di motor saya Dan rencananya saya pengen mencoba cat bunglon tapi untuk finishingnya menggunakan krildor Jadi seperti apa keseruannya dan hasilnya seperti apa Silahkan simak videonya sampai selesai ya guys Dan pertama kita lepas copot itu lebih dahulu ya guys Kemudian tahap yang selanjutnya adalah proses pengamplasan atau penghalusan Ini menggunakan amplas AA240 untuk yang lebih halus Misalkan menggunakan amplas kertas bisa menggunakan ukuran seribu juga gak masalah Karena ini hanya untuk mendapatkan pori-pori atau permukaan dari media Biar catnya lebih menempel Apabila terlalu peret bisa gunakan sabun biar licin ya Dan amplas sampai merata di bagian atau di celah-celah dari media conoran kenal pot ini Biar nanti catnya sempurna menempelnya ya guys Kemudian kita jemur di bawah trik sinar matahari Biar kering medianya yang akan kita dicat ya guys Dan setelah kering kita masuk ke tahap epoksi atau pengecatan dasar Biar catnya biar lebih awet dan tahan lama juga Untuk dasarannya saya menggunakan primer gray Untuk kodenya 9120 dari Dayton Premium ya guys Seperti biasa catnya kita kocok-kocok terlebih dahulu Biar tercampur dan untuk penyemprotannya saya lakukan sebanyak satu lapis saja Karena ini medianya masih bagus Yang penting epoksinya merata dan tidak blonteng atau bulang bonteng Kalau di daerah saya menyebutnya ya guys Dan pastikan pengepoksiannya ini meskipun satu lapis tapi tidak langsung tebal ya Jadi tipis-tipis kemudian muter kemudian diratakan seperti itu ya guys Dan untuk kondisinya setelah di epoksi seperti ini ya guys Setelah epoksiannya selesai Kita tunggu sampai benar-benar kering Dan kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit ya guys Untuk kering sentuhnya Dan siap untuk ditindih warna yang selanjutnya Dan seperti ini dia sudah kering dan siap untuk kita naik ke warna selanjutnya Untuk warnanya saya menggunakan Black Semi Dove untuk kodenya 9183 Dari Dayton Premium juga Kita semprotkan secara merata Karena biasanya untuk warna hitam ini lebih cepat menutup Dan untuk warna bungron Warna yang pas itu sebelum warna bungron itu warna hitam biasa ya Jadi karena warna yang hitam biasa itu lagi habis Atau belum isi lagi atau belum cari lagi Untuk yang warna hitam biasa Jadi saya gunakan Black Semi Dove Jadi untuk hasilnya itu ya tidak terlalu begitu jauh sih Cuma agak kurang maksimal Kalau menggunakan warna hitam Semi Dove Seperti itu Kita semprot-semprot secara merata Satu lapis juga Dan Tunggu sampai Benar-benar kering ya Kondisinya seperti ini Setelah merata untuk pengecatan Semi Dove-nya Black Semi Dove-nya Dan tunggu sampai 10 sampai dengan 15 menit Untuk kering sentuhnya ya guys Dan kondisinya seperti ini Setelah kering sentuh Dan siap untuk kita Aplikasikan Cat atau warna dove Warna bunglonnya Untuk kodenya Bintang DB303 Bunglon Bintangnya 4 ya Untuk kodenya DB303 Untuk warna hitam ini Yang warna bunglon itu Setahu saya itu Ada 3 ya DB301 DB302 DB303 Seperti itu Dan kita semprotkan Secara merata Secara menyeluruh Ini Satu lapis saja Sudah cukup Yang penting Merata ya guys Dan Pastikan Jangan sampai Delewer Kalau terlalu Apa Kalau terlalu Tebal banget itu Nanti efek bunglonnya Kurang maksimal Ya Dan kondisinya Seperti ini Setelah Dilakukan Penyemprotan Tinggal nunggu Kering saja Dan Sambil kita Nunggu waktu Beduk ya Tapi masih lama ya Oke Seperti ini Setelah kering sentuh Dan Biasanya kan Kalau Menggunakan Cat bunglon itu Biasanya kan Pakai clear Yang glossy ya Tapi di kesempatan Kali ini Saya mencoba Hal yang berbeda Yaitu Menggunakan Clear Dock Untuk kodenya 9130 Dari Ditan Premium Juga Karena Saya itu Penasaran Kenapa Banyak Tutorial Di Youtube Itu Yang menggunakan Clear Plus Aktifator Jadi Saya pengen Mencobanya Menggunakan Clear Dock Seperti itu Dan kita Untuk Clear Dock Ini Saya lakukan Sebanyak Satu Atau Dua Lapis Biar Lapisannya Lebih Tebal Tapi Jangan Jerdah Perlapisnya Jangan langsung Ditumpuk Tebal Seperti itu Karena Kalau Clear Itu Biasanya Kalau Langsung Tebal Biasanya Bilewer Seperti itu Jadi Hasilnya Kurang Maksimal Seperti itu Dan kita Ratakan Sampai Benar-benar Merata Dan Kondisinya Seperti ini Setelah Dilakukan Pengekliran Dock Tapi Ini Belum Belum Kering Ini Baru Selesai Penyemprotan Saja Tunggu Sampai 10 Sampai Dengan 15 Menit Dan Kondisinya Seperti ini Ngedop Ngedop Seperti ini Seperti video Yang saya Buat Sebelumnya Yang Menggunakan Warna Candyton Red Jadi Lebih Mantap Lebih Cakep Lebih Garang Atau Lebih Greng Seperti itu Ya guys Oke Terima kasih Sudah Menonton di video Kali ini Semoga Bermanfaat Dan Jangan lupa Like Good Comment Share Dan Subscribe Oke See you Next Time Goodbye